Sebuah presentasi pada sarannya adalah sebuah komunikasi. Oleh karenanya, ada aspek-aspek yang terlibat dalam sebuah presentasi. Apa saja aspek tersebut? Yuk kita temukan jawabannya di video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebenarnya presentasi dan apa saja aspek-aspek penting yang terhubung dalam sebuah proses presentasi. Berikut adalah video rekaman dari training yang pernah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Di mana saya menjelaskan ada 3 aspek yang saling terlibat dalam sebuah presentasi. Dan dengan memahami aspek ini, kita menjadi tahu apa peran kita sebagai seorang presenter. Bagaimana kita bisa menyakinkan audiens kita dengan tepat, menggunakan cara yang tepat juga. Yuk kita simak video ini. Jadi memang sebuah presentasi yang baik itu mencakup banyak aspek. Jadi kalau kita perhatikan, yang disebut dengan sebuah presentasi pada sarannya adalah sebuah proses komunikasi. Apa artinya komunikasi? Komunikasi artinya kita menyampaikan sebuah pesan, sebuah ide, sebuah gagasan dari diri kita sebagai seorang presenter kepada audiens. Dan komunikasi yang baik itu adalah kalau bagaimana? Kalau komunikasi itu tercapai dengan maksimal. Artinya apa? Kalau saya ngomong A, Bapak Ibu nangkapnya A, maka saya berhasil sebagai komunikator. Tapi kalau saya ngomong A dan Bapak Ibu nangkapnya B, itu artinya saya tidak atau kurang berhasil. Jadi kita harus fahami sebuah presentasi pada sarannya adalah sebuah proses komunikasi. Di mana dalam sebuah komunikasi yang lengkap itu ada presenternya, ada media yang dipakai, dan ada audiens yang mendengarkan, menerima. Jika pesan kita tersampaikan dengan maksimal, itulah presentasi yang baik. Dan itu dilakukan dengan cara yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Dengan penjelasan yang clear, dengan slide yang memang betul-betul rapi, dengan media yang tepat, dan seterusnya. Dengan kata lain, yang namanya sebuah presentasi yang baik itu pada sarannya adalah sebuah presentasi yang terpadu. Lewat aspek suara kita, gambar, dan bahasa tubuh. Ini penting saya tekankan, kenapa? Karena banyak orang terkadang punya pandangan yang salah dengan presentasi. Ada yang menganggap yang namanya presentasi adalah slide yang saya pakai. Apakah penting slide? Penting-penting, tapi ingat bahwa slide hanya salah satu aspek. Jadi slide presentasi itu adalah aspek visualisasinya. Seperti dalam kasus di sini, saya pun pakai slide gunanya apa agar teman-teman bisa menangkap apa-apa yang saya sampaikan dan membayangkannya. Tapi selain itu, apalagi saya pun berpresentasi dengan cara bicara. Menggunakan suara saya. Sebaik apa saya menyuarakan poin-poin saya, itulah yang menentukan kualitas presentasi. Dan tidak hanya itu, ketika kita presentasi, kita perlu tampil menggunakan bahasa tubuh. Cara kita berdiri, cara kita berpakaian, cara kita menatap audiens, kita membagi kontak mata, ini bagian dari presentasi. Karena ada yang tidak menyadari bahwa itu presentasi. Dia hanya berfokus ke slide-nya, sambil presentasi, sambil melihat slide seperti ini, ini akan sangat-sangat jelek sekali. Ini akan sangat tidak menarik, tidak bagus. Demikian tadi sudah kita lihat apa itu presentasi dan bagaimana aspek-aspek yang berperan dalam sebuah presentasi. Presentasi adalah sebuah komunikasi. Komunikasi yang sukses jika apa yang kita sampaikan diterima dengan tepat, dengan baik oleh audiens kita. Oleh karena itu, lihat tadi faktor-faktor Anda sebagai presenternya, siapa yang ditarikkan audiensnya, dan media apa yang tepat yang akan kita gunakan. Dengan memahami aspek-aspek ini, teman-teman akan lebih mengetahui apa saja yang sebenarnya terlibat dalam sebuah presentasi, dan hal-hal apa yang akan menyebabkan sebuah presentasi itu akan berhasil ataupun gagal. Selamat belajar, selamat mempraktekan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video berikutnya. Saya Muhammad Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguasai keterampilan presentasi akan membuat kita menjadi pribadi yang dapat berbicara dengan jernih, menyampaikan maksud dengan kegagasan, serta menyakinkan orang lain. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang presentasi, silakan nanti bisa cari bukunya. Ada saya tulis buku tentang presentasi Momokau. Buku ini bisa ditemukan di toko-toko buku. Bicara banyak hal, mulai dari cara mempersiapkan sebuah presentasi, menyusun slide-nya, sampai cara kita membawakan. Buku ini juga tersedia versi download-nya, versi PDF-nya. Boleh di-download gratis. Teman-teman boleh lihat deskripsi di bawah video ini. Juga ada buku satunya lagi. Nah ini buku berbahasa Inggris. Ini versi Inggris dari buku yang sebelumnya. Judulnya Killer Presentation. Buku ini juga bisa teman-teman dapatkan secara gratis di website yang dikulol oleh presenta. Silahkan bisa dilihat deskripsinya di bawah video. Dan terakhir, buat teman-teman yang ingin belajar secara khusus terkait topik presentasi, bagaimana caranya kita menyusun materi, cara kita merumuskan kalimat pembukaan, kalimat penutup, silahkan buat yang tertarik bisa mengikuti training-training yang diadakan presenta. Kami punya training, baik itu online ataupun offline, termasuk juga topik-topik yang lebih spesifik tentang presentasi. Misalnya, apakah fokus ke aspek delivery-nya, fokus ke pembuatan slide-nya, termasuk juga buat teman-teman di korporasi, di perusahaan, menampilkan data visualization yang baik, yang tepat dalam berbagai kasus presentasi bisnis. Selamat belajar, selamat berpresentasi, Selamat menyakinkan audiens kita. Selamat menikmati.